Oke, baik, kita mau belajar sekarang. Oke, hari ini kita akan belajar untuk mengupas, menguliti, membongkar, menyelidiki wahyu fasal 13. Saya percaya hampir semua kita, hampir semua kita yang mengaku Kristen, murid Tuhan Yesus, itu tiap kali mendengar kata kitab wahyu, 90 persen arah pikiran kita itu pasti pada tiga. Satu antikris, dua akhir jaman, tiga menakutkan, mengerikan. Saudara, saya berkata ya, setan sangat berhasil menipu gereja dengan kebodohan yang sangat bodoh. Ketika brosurnya ini saya share ke beberapa grup saya, dan itu yang muncul. Apalagi bagian saya hari ini wahyu 13. Sudah dianggap angka sial, lalu di fasal 13 kitab wahyu ini justru ada angka 6, 6, 6. Wah, makin lengkap kacau-nya. Maaf, makin lengkap kacau-nya. Maaf, makin lengkap kacau-nya. Terus terang saudara, saya hampir enggak bisa menahan kemarahan saya. Ketika kitab wahyu, kitab yang luar biasa, kitab yang memberi harapan buat gereja dan dunia itu diacak-acak, dijungkirbalikan, dikacaukan, dirusak oleh si setan itu. Ini kemarahan saya, saya harus tahan. Akhir tahun 70-an, antara 78-79, itu pertama kali roh kudus hadir dalam hidup saya secara jelas. Untuk melihat kitab wahyu dari sudut pandang Tuhan Yesus sendiri. Nah, sejak hari itu sampai hari ini, izinkan saya mengatakan kalimat ini. Tidak sedikit teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, hamba-hamba Tuhan, pengkotba-pengkotba yang mengkotbakan akhir jaman, itu enggak setuju dengan pendapat saya. Bahkan tidak sedikit gereja-gereja menganggap saya sesat. Saya terima. Karena sudut pandangnya beda. Kita lihat, perang yang terjadi, Rusia-Ukraina belum selesai, sudah memasuk tahun ketiga ini. Sekarang, Hamas, Hezbollah, Iran, lalu Israel, waduh, perang. Memang mengerikan. Tapi tolong jawab pertanyaan saya, silakan suara tulis yang di Facebook, Instagram, Zoom, ya, perang ini. Saya tanya begini, tidak ada orang yang setuju dengan perang. Tidak ada orang yang bisa senyum-senyum bangga dengan perang, apalagi dengan korban yang begitu banyak. Tapi saya ingin tanya kepada saudara, kalau saudara itu adalah pemegang saham, saudara adalah anggota dari sebuah konsursium para penjual senjata, atau saudara punya saham di pabrik senjata. Maaf loh, saya beri contoh negatif, tapi ini supaya mencuci otak kita dari doktrin yang salah selama ratusan tahun tentang cara pandang yang salah terhadap kitab wahyu. Sekarang jawaban-jawaban apa? Kalau saudara adalah pemegang saham dari pabrik-pabrik senjata, saudara adalah sekelompok orang yang terlibat dalam urusan dagang dengan pabrik senjata. Saudara melihat perang itu bagaimana? Tolong jawab dong. Oke, ada yang jawab, pasti setuju, senang, dapat untung. Nah, jadi, untung besar dari Illinois. Ini masalahnya, duit betul sebagai keuntungan, benar. Wah, ngeri sekali. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara seperti saya diajak oleh Tuhan Yesus di akhir tahun 70-an dalam melihat konsep kitab wahyu dari sudut pandang yang laris-leris. Katanya, betul laris, betul. Kalau saudara ada di kelompok orang yang punya pabrik senjata. Oh, laris, betul sekali, laris. Untung besar. Nah, sekarang saya ingin saudara melihat kitab wahyu. Dari yang punya wahyu itu sendiri. Nah, saya percaya. Kalau saudara. Wih, anak saya dari tuban, kabuk. Kalau saudara ada di pihak Tuhan Yesus. Posisi berdiri kita di posisinya Tuhan Yesus. Dan mempelajari kitab wahyu. Maka saudara akan menemukan sebuah kebenaran yang membuat kita antusias, semangat, membaca dan menyediki kitab wahyu. Apalagi wahyu fasal 13. Sebetulnya, Sebetulnya, Koden mau tanya ke Ayu ini loh. Apakah ini kebetulan urutannya sampai wahyu 13? Lalu Koden bisa? Ya, tapi harusnya dijawab ya, Ayu. Atau memang, Ayu. Dan saudara-saudara, kelompok usaka Itu menentukan, Supaya Koden bahas kitab wahyu 13. Ya, saya Tidak perlu jawaban. Cuma, Dengan saya mengajukan pertanyaan ini, Supaya saudara yang masih punya konsep yang salah tentang kitab wahyu, Karena saudara berdiri di pihak korban perang, Ngerti ya? Pihak korban perang, Ya, Orang-orang Palestina khususnya, Tidak menyetujui perang ini. Tapi buat orang, Yang ada di konsursium pabrik senjata, Oh, perang itu menguntungkan. Dan mereka harap perang itu tidak selesai-selesai, Supaya terus laku senjata-senjata itu. Maka itu masih ingat, Gara-gara akhir tahun 70-an itu, Roh Kudus memasukkan, Sebuah kebenaran di hidup saya. Kalau boleh, Saya ingin punya jalur, Bicara kepada para pemimpin dunia, Kepala-kepala negara di dunia, Stop membicarakan perdamaian dunia, Hanya di sebuah konferensi, Duduk-duduk di meja, Pakai mikrofon, Stop, Tidak ada gunanya. Kenapa? Setelah Roh Kudus mengajak saya, Melihat kitab wahyu, Dari sudut pandang Tuhan Yesus, Si wahyu itu sendiri, Maka saya mau berteriak kepada para pemimpin bangsa-bangsa, Stop bicara perdamaian dunia, Kenapa? Kalau kalian setuju, Menutup pabrik senjata, Maka dunia aman dengan sendirinya, Gak usah dibuat konferensi, Tidak usah dibuat rapat-rapat perdamaian dunia, Wih itu biayanya besar loh saudara, Kedatangan presiden-presiden kepala-kepala negara, Yang hadir di konferensi-konferensi internasional seperti itu, Biayanya itu gak kira-kira mahalnya, Apalagi yang presiden, Namanya presiden Amerika Serikat, Itu paling mahal biaya keamanannya, Presiden Putin sama, Mahal keamanannya, Presiden-presiden negara lain, Mahal, Bayangkan untuk mendatangkan mereka saja, Sudah keluar duit segitu banyak, Belum lagi keamanan di gedungnya, Belum kita mahu, Sudah lah, Ngerti ya maksud saya, Jadi saya jengkel lihat mereka, Ngapain kamu cuma duduk-duduk bicara damai, Berunding sini, Berunding situ, Kenapa sih kalian gak mau sepakat, Tutup pabri senjata, Selesai, Kan gak semudah itu, Nah, Ayo, Hari ini, Kalau ada yang masih ketakutan, Melihat kitab wahyu, Ayo, Ayo sekarang kita pindah posisi, Berdirilah di tempat Tuhan Yesus berdiri, Maka saudara kan melihat kitab wahyu, Sebagai kitab yang sangat indah, Begini gambaran saya, Untuk yang masih takut dengan kitab wahyu, Kalau kejadian, Ayat 2, Fasal 2, Ya, Awal-awal penulisan, Kejadian 1, Kejadian 2, Itu ada taman yang indah, Namanya Taman Eden, Ngerti ya, Ternyata saudara, Di akhir, Penulisan firman, Maka ada kitab, Namanya kitab wahyu, Ternyata, Kalau saudara, Sudah sempat bisa berdiri, Di posisi Tuhan Yesus berdiri, Ternyata, Melihat kitab wahyu itu, Justru seindah Taman Eden, Di 2 fasal pertama, Alkitab itu ditulis, Bayangkan, Nah itu yang saya dapat, Tentang kitab wahyu, Sangat indah, Maka itu sampai hari ini, Kalau saya membaca kitab wahyu, Tidak saya temukan, Sedikitpun kegentaran, Ketakutan, Kengerian, Tidak, Karena saya menemukan Taman Eden di situ, Karena memang kitab wahyu itu, Luar biasa, Indahnya, Nah saya harap, Yang masih punya konsep yang salah, Ketakutan melihat kitab wahyu, Bertobat telah hari ini, Coba ikuti, Dua jari saudara, Ibu jari dan telunjuk, Gabungkan, Letakkan di pelipis kanan kita, Anggap saja ada tombol, Di pelipis kanan kita, Terus puter, Klik, Klik dalam nama Yesus, Maka saudara akan melihat kitab wahyu itu, Indah, Bayangkan, Bayangkan, Maaf, Begitu, Jahatnya, Para pengkotbah, Akhir jaman, Yang membuat kitab wahyu, Jadi kitab yang menakutkan, Coba tanya anak-anak muda, Yang umurnya 20-an, Kalau diajak baca kitab wahyu, Dengar kotbah tentang kitab wahyu, Rata-rata mereka menolak, Dan alasan terbesar mereka, Belum menikah om, Nah itu kan gak ada hubungannya, Kitab wahyu dengan pernikahan, Markalian, Kenapa sampai punya konsep seperti itu, Ya karena salah kotbah, Salah berdiri, Melihat kitab wahyu itu, Wih ngeri, Oke, Tadi kan saya bilang tiga hal, Begitu orang, Yang posisi berdirinya salah, Ketika diajak, Diskusi, Membicarakan kitab wahyu, Kenapa langsung muncul, Muncul tiga, Satu, Antikris, Dua, Penderitaan, Aniaya, Tiga, Mengerikan, Menakutan, Bencana, Bencana terjadi, Tanda enam-enam, Dan sebagainya, Nah, Saya katakan lagi, Setan berhasil, Membuat gereja jadi penakut dan goblok, Karena salah melihat kitab wahyu, Memang ada, Apalagi di fasal tiga belas, Itu ada dua perikub, Menakutan, Nah, Saya tanya dulu, Coba jawab, Wah ini, Cucuk saya, Nulis, Bentar, Dulu, Kalau baca, Kitab wahyu, Harus lampu terang banget, Dan harus ditemani, Karena takut, Oke, Makasih dari, Apa senang kamu jujur, Seperti itu, Nah, Saya tanya, Tolong jawab, Tolong jawab, Bukankah, 99, Sekian persen, Oh mama, Oh ya, Yaudah lah, Karena pakai nama mudah, 99, Sekian persen, Pengkota pengkota, Tentang kitab wahyu, Atau pengkota akhir jaman, Yang posisi berdirinya, Salah, Yakin, Yang dikotbakan, 99 persen, Tentang kitab wahyu, Itu pasti, Anti kris, Itu yang buat saya, Marah, Sangat, Menyakiti hati, Tuhan Yesus, Nah ini pertanyaan saya, Menurut saudara, Figur sentral, Tahu, Key person, Pusat pribadi, Yang dibahas, Tentang akhir jaman, Ini sekarang, Gak cuma kitab wahyu, Pokoknya tentang akhir jaman, Tolong jawab saya, Saya ingin suara nulis, Menurut saudara, Figur sentral, Pribadi utama, Yang harus, Kita bicarakan, Tentang akhir jaman, Dan kita wahyu, Itu Tuhan Yesus, Atau anti kris, Jawab dulu tolong, Ayo nulis cepat, Saya tunggu, Iya jelas Tuhan Yesus, Betul, Ayo yang lain nulis, Siapa, Figur sentralnya itu siapa, Iya Tuhan Yesus, Sebagai raja, Segala raja, Ayo, Tolong jawab, Yang Instagram, Facebook, Siapa, Iya harus Tuhan Yesus, Bukan hati kris goblok, Iya, Wih dari New York, Iya betul nak, Tuhan Yesus, Dari Illinois, Tuhan Yesus, Dari Bandung, Betul, Wih dari Jerman, Dari kota Gisen, Tuhan Yesus, Wih, Melbourne, Kamu dimana itu, Iya Tuhan Yesus, Oke cukup, Iya, Jelas Tuhan Yesus, Nah, Saudara sadar gak, Si kunyuk itu, Berhasil membelokkan, Yang harusnya, Tuhan Yesus, Yang nomor satu, Diagung-agungkan, Ditinggikan, Karena itu, Figur sentral, Tentang akhir jaman, Ternyata, Ternyata, Ale, Terima kasih, Papa, Kamu hadir, Nanti Papa, Telepon, Ternyata, Setan berhasil, Membodohi gereja, Memanipulasi, Akhirnya, Antikris, Lebih terkenal, Dari Tuhan Yesus, Ini kan kurang ajar, Betul, Harusnya Tuhan Yesus, Oke, Setuju ya, Lanjut, Nanti, Akhir tahun ini, Antara Oktober, November, Ada pilkada, Di Indonesia, Ya sekian ratus, Kabupaten, Dan kota, Madia, Dan provinsi, Akan memilih, Kepala negara, Jadi milih bupati, Milih gubernur, Milih wali kota, Di akhir tahun ini, Setelah, Pemilu, Februari yang lalu, Nah sekarang, Saya ajak saudara, Mikirkan ini, Kalau ada yang gak percaya, Gak apa-apa, Ya saya tidak minta, Persetujuan suara semua, Tapi ini iman kepercayaan saya, Ternyata, Bicara akhir jaman, Dan mempelajari kitab wahyu, Setelah saya, Diajak pindah posisinya, Oleh Tuhan Yesus, Wah, Ternyata akhir jaman, Dan kitab wahyu itu, Artinya, Dunia, Sedang, Sedang mengadakan pemilu, Untuk memilih, Raja, Atau presidennya, Dunia, Nah bayangkan, Dan pemilu besar-besaran ini, Karena ini pemilu internasional, Kandidatnya ada dua, Satu, Jelas Tuhan Yesus, Dua, Itu si setan itu, Dengar ya, Lagi saling, Yang gak bisa, Setuju gak apa-apa, Tapi jangan keluar ya, Dengar sampai selesai, Kalau saya tanya, Jadi sudara, Sebagai orang-orang percaya, Anak-anak papa di surga, Murid-murid Tuhan Yesus, Dari dua kandidat ini, Sudara milih siapa, Ini pertanyaan konyol dan aneh, Saya tahu jawabannya, Ya jelas dong, Semua kita, Akan memilih Tuhan Yesus, Dari dua kandidat itu, Ya tau, Nah, Tapi kenapa, Yang muncul antikris, Dikit-dikit antikris, Dikit-dikit antikris, Katanya Tuhan Yesus, Maaf, Aneh, Kenapa bisa begitu, Ya itu tadi, Karena kotba yang salah, Karena si pengkotba, Si pengkotba, Akhir jaman itu, Posisi berdirinya, Di pihak yang kalah perang, Maka itu ketakutan, Nah, Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan pilih saya, Dari sedikit, Hamba-hamba Tuhan, Yang bisa mengerti, Hati Tuhan, Tentang akhir jaman, Dan kitab wahyu, Saya salah satu, Dari yang sedikit, Dan saya bersyukur, Untuk anugerah Tuhan, Apalagi saat ini, Kita akan membongkar, Wahyu 13, Ada dua periku, Siap ya, Jadi sudut pandangnya berubah, Bukan ketakutan, Tentang antikris, Bukan ketakutan, Tentang aniaya, Ada, Enam kuda, Hitam, Merah, Hijau, Kuning, Tentang antikris, Tentang antikris, Tentang, Yesus Kristus, Kita lihat tiga ayat ini dulu di kitab Wahyu. Yang pertama, Wahyu 1 ayat 6. Kita lihat, Wahyu 1 ayat 6. Oke ya, Wahyu 1 ayat yang ke-6. Keren, oh terima kasih Bapak. Bapak, kepada seseorang Osaka, FWF, Wahyu, terima kasih. Kalian milih koden untuk membahas Wahyu 13, terima kasih. Dan yang telah membuat kita, saya baca dengan betul, karena terjemahan baru Indonesia salah. Dan yang telah membuat kita menjadi raja-raja dan imam-imam bagi Tuhan Bapaknya. Bagi dialah kemuliaan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Coba Filipus carikan yang terjemahan Indonesia ini yang katanya menjadi raja-raja. Bukan menjadi suatu kerajaan, beda. Imam-imam PS. Nah, lihat itu. TSI ayat 5. Bukan, TSI-nya ayat 5 Filipus. Kalau MLT jelas ya, saya baca MLT dulu. Serta menjadikan kita raja-raja dan imam-imam bagi Tuhan dan bagi Bapaknya. Bagi dialah kemuliaan dan kekuasaan untuk selama-lamanya. TSI-nya mulai ayat 5 Filipus. Jadi kita ingin raja-raja dan imam-imam saudara. Masa raja diajak perang, kok melarikan diri? Raja kacaua itu, maaf. TSI. Raja itu gak pernah akut. Dan dari Kristus Yesus, yang selalu dipercaya dalam seluruh kesaksianya tentang Yahweh Abba. Dialah yang pertama. Oke, terima kasih Filipus. Langsung aja ya. Dengan demikian. Dia, oh salah juga ini. Dengan demikian dia sudah menjadikan kita warga kerajaan. Bukan. Menjadi raja-raja. Eva Yeanya Filipus coba. Jadi bukan menjadi sebuah kerajaan. Tidak. Menjadi raja-raja. Ayo cepat Filipus. Eva Yeanya. Oh, yuk set, ayat enam ya. Sabar. Ayat enam? Apa-apa ya? Oh, sama. Mengimpunkan kita ke dalam kerajaannya. Oke. Gak apa-apa. MALT tadi ya, yang sesuka terjemahnya Menjadikan kita ini Raja-raja VMD sama tadi ya Oh, entar Ya, cukup Ini ayat yang pertama Jadi jelas saudara Atau bahasa Inggrisnya Ada gak terjemahan lain Bahasa Inggris Bukan berarti terjemahan lain yang salah Yang lain salah, tidak Soal lebih kuat saja kita NLT Oh, His Kingdom Amplified Bukan New King James His Kingdom, bukan ya His Kings Oke Gak ada message Ya, Kingdom Memerita, oke Pokoknya kita ini dijadikan Raja-raja Dan imam-imam Bagi Papanya Dan bagi Tuhan Yesus Ayat yang kedua Wahyu 5 Ayat 10 Ya Ini loh Jadi akhir jaman itu Menyenangkan Saudara Wahyu 5 Ayat yang ke 10 Ya, oh Ada yang komen Nah, ada yang tambahkan Gara-gara khutbah anti-Kris Dari tahun 1997 Akhirnya sangat mempengaruhi Melangkah Semua jadi takut ini Takut itu Puji Tuhan Adanya pandemik Baru Komitmen Semuanya Tuhan Yesus Pemegang kendali Amen Ohi, hambat Tuhan Dari Maesan Oh, terima kasih Tuhan Terima kasih Nolvi Haleluya Nah, sama lagi terjemahnya Dan engkau Telah membuat mereka Menjadi suatu kerajaan Bukan Menjadi raja-raja Dan menjadi imam-imam Bagi Tuhan kita Dan raja-raja Dan imam-imam itu Akan memerintah Sebagai raja di bumi MIRT-nya MIRT-nya Ya Supaya sama MIRT Ya Dan engkau Telah Bukan akan Menjadikan kami Raja-raja Dan imam-imam Bagi Tuhan kami Dan kami Akan memerintah Di atas bumi Wih Keren sekali Nah, jadi begini Inti Dari pemberitaan Penulisan Kitab Wahyu Bahwa gereja Akan memerintah Sebagai raja Di bumi Bersama dengan raja Segala raja Itu intinya Itu intinya ya Oke Nah Sekarang ayat ketiga Wahyu 11 Ayat ke-15 Wahyu 11 Ayat yang ke-15 Ini ayat yang ketiga Kan jadi dibilang Ada tiga ayat pertama Dari kitab Wahyu Untuk Apa ya Menyegarkan Cara kita berpikir Bahwa akhir jaman itu Indah Akhir jaman itu Menyenangkan Kitab Wahyu itu Seperti kitab Taman Eden Yang indah sekali Karena saudara Dan saya Akan diajak Memerintah Sebagai raja Bukan di kecamatan ini Kelurahan itu Bukan di bumi Lalu Malekat Yang ketujuh Meniup Sangka kalanya Ingat Memang ada Tujuh Malekat Yang memberitakan Tentang Kengerian Yang setan Buat Memang Lagi sekali Betul Tapi gak perlu takut Sebab Malekat Yang terakhir Roh Kudus Tolong kami Dalam nama Yesus Saya Yakinkan Saudara Enam Malekat Pertama Itu Beritanya Menakutkan Semua Gak apa-apa Enam Malekat Pertama Kata Meniup Sangka kalah Itu Membawa Berita Masih ingat Zaman Kerajaan Dulu Begitu Raja Negara Mengumumkan Pengumuman Maka Dengan berkuda Para pemberita Ini Kewilaya Kewilaya Tertentu Lalu Sebelum Dia membacakan Maklumat Tulisan Raja Pasti Trompet Untuk apa Hei Kumpul Kumpul Semua Penduduk Kumpul Dengar Dulu Kan Belum Ada Internet Belum Ada Sosial Media Jadi Pakai Trompet Supaya Orang Datang Nah Itu Arti Sangka Kalah Jadi Jangan Bayangkan Di Langit Sana Tiba Tiba Malekat Datang Tiba Trompet Enggak Enggak Pokoknya Ada Alaram Ada Tanda Dengar Ada Pengumuman Enggak Enam Malekat Pertama Itu Memang Menakutkan Beritanya Percaya Enggak Kalau Saya Katakan Kalimat Ini Daripada Kita Ketakutan Tentang Berita Enam Malekat Yang Pertama Toh Ada Malekat Yang Terakhir Yang Ketujuh Dan Ternyata Berita Dari Malekat Yang Ketujuh Ini Sangat Positif Dan Ini Yang Merubah Pola Pikir Saya Yang Tadinya Saya Pun Kacau Dan Rusak Seperti Hampir Semua Gereja Ketika Mendengar Kotbah Akhir Zaman Isinya Ketakutan Kegentaran Kengerian Tapi Sejak Akhir 70-an Antara 78-79 Itu Berubah Konsep Saya Mendengar Berita Akhir Zaman Baca Kitab Wayu Itu Menyenangkan Nah Ini Salah Satu Dari Tiga Ayat Ya Sudahlah Yang Terakhir Kita Dengerin Yang Pertama Biar Lewat Baca Lalu Malekat Yang Ketujuh Meniup Sangka Kalanya Dan Terdengarlah Suara Suara Nyaring Tering Di Dalam Terjemah 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 Ini kurang Tepat Saya sudah Malam Di sini Ini Saya sudah Tidur Anak Saya Dua Sudah Tidur Jadi Saya Tidur Saya Tidur Kencang Kalau Ini Siang Saya Tereak Terdengar Suara Suara Geng Gempita Suara Rame Ribut Di dalam Surga Kenapa Ada suara Ribut Kan Ini Proklamasi Kemenangan Yang Sudah Lama Tuan Tung Katanya Pemerintahan Atas Dunia Dipegang Oleh Yahweh Kita Itu Jelas Yesus Dan Dia Yang Diurapinya Kristus Lalu Dua Pribadi Ini Menyatu Katanya Jama Tuhan Kita Dan Yang Diurapinya Akhirnya Bersatu Menjadi Tunggal Dan Ia Akan Memerintah Sebagai Raja Sampai Selama Lamanya Sudara Inilah Inilah Salah Satu Ayat Yang Membuat Saya Semangat Kalau Saya Mempelajari Membaca Kitab Wahyu Bahwa Saudara Dan Saya Akan Dibawa Menuju Kemenangan Yang Luar Biasa Lalu Kita Akan Memerintah Bersama Dengan Raja Segala Raja Di Bumi Bukan Untuk Sebentar Sekian Tahun Tapi Untuk Selama Lamanya Dari Serpong Pemilu Interdimensi Rodan Daging Amen Neri Nah Apa Tidak Semangat Nah Di Kitab Wahyu Pasal Berapa Pasal 7 Aduk Sayang Saya Di Kitab Wahyu Pasal 7 Coba Coba Cari Filipos Yang Ada Ayat Berbunyi Nanti Ketika Malekat Ketujuh Menyuap Sangka Kalanya Tolong Saya Saya Kok Jadi Lupa Saya Gak Ada Alkitab Disini Maaf Gini Ada Salah Satu Ayat Kalau Nggak Salah Wahyu 7 Atau Wahyu 10 Ada Kalimat Berbunyi Demikian Tunggu Malekat Ketujuh Akan Menyuap Sangka Kalanya Nah Itu Belum Tapi Malekat 7 Itu Akhirnya Kita Ketemu Di Wahyu 11 Ayat 15 Ada Nggak Coba Wahyu 7 Carikan Itu Dimana Ini Ada Wahyu 7 Tunggu Berita Dari Iya Iya Empat Malekat Terus Terus Ini Ngeri Semua Ini Beritanya Oke Terus Lagi Terus Lagi Filipos Terus Terus Iya Pelan Filipos Pelan Pelan Papa Harus Jangan Goyang Goyang Dulu Bukan Bukan Naik Lagi Coba Naik Lagi Kalau Ada Yang Bisa Bantu Saya Cepat Yang Di Instagram Facebook Malekat Yang Ketujuh Oh Nggak Ada Habis Ya Wahyu Fasal Yang Ke Sembilan Maaf Aduh Maaf Saya Lupa Ini Ada Tunggu berita Dari Malekat Yang Ketujuh Bisa Padahal Tidur Semua Ini Saya Nggak Temu Alkitab Maaf Ada Berapa Tolong Saya Wih Dari Belgia Juga Hadir Puji Tuhan Iya Yang Ada yang Tanya Siapa Malekat Ketujuh Ya Pokoknya Utusan Tuhan Kita Nggak Bisa Tahu Arief Ketemu Nggak Bayu Berapa Itu Ya Bayu Delapan Oke Ayat Berapa Makasih Ketujuh Ketujuh Ya Coba Ayat Berapa Kira-kira Matriah Ketujuh Pelan-pelan Bentar Ya Tunggu Ya Harry Ntar Papa Jawab Sepuluh Ayat Tujuh Ya Coba Filipus Oke Ada yang Tanya Sampai Saya Baca Sebenarnya Apakah Salah Kalau Kita Tidak Terlalu Memikirkan Soal Akhir Jaman Tapi Tetap Fokus Saja Menjalani Menghidupi Firman Firman Dan Juga Fokus Pada Janji-janjinya Hari Demi Hari Nanti Papa Jawab Oke Terima kasih Tadi suara perempuan Siapa memberitahu Ini dia Wayu Sepuluh Ayat Tujuh Tetapi Pada Waktu Bunyi Sangka Kala Dari Malekat Yang Ketujuh Yaitu Apabila Malekat Ketujuh Meniup Sangka Kalanya Maka Akan Genaplah Keputusan Rahasia Elohim Seperti Yang Telah Ia Beritakan Kepada Hamba-hambanya Yaitu Para Nabi Ayo Saya Tanya Menantikan Enggak Kita Menanti Enggak Karena Dinubuatkan Bahwa Nanti Kalau Malekat Ketujuh Akan Memberikan Beritanya Maka Genaplah Keputusan Rahasia Ini Keren Sekali Ada Sebuah Rahasia Yang Tersembunyi Berabad-abad Dan Dimetraikan Oleh Yahweh Tuhan Sendiri Tapi Akan Dibuka Keputusan Rahasia Itu Asal Malekat Ketujuh Itu Muncul Hayati Terima Kasih Tetap Pada Masa Bunyi Malekat Ketujuh Ketika Ia Hendak Meniup Trompetnya Maka Tergenak Rahasia Tuhan Seperti Yang Ia Sampaikan Kepada Para Hambanya Para Nabi Ini Yang Harusnya Kita Tunggu Jadi Pertama Kali Saya Dapat Ini Sebelum Lanjut Kewayus Sebelah 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 Kapan Ini Dimana Ayatnya Yang Membuat Malekat Ketujuh Itu Muncul Ya Ada yang Tanya Dari Belgia Jadi Kalau Malekat Ketujuh Memberitakan Berita Bumi Ancur Kebalik Justru Berita Malekat Ketujuh Ini Bumi Itu Jadi Seperti Tama Eden Karena Bumi Jadi Damai Raja Segala Raja Raja Damai Berarti Mirta Tadi Kamu Telat Masuk Si Sore Lihat Dari Belgia Ada Pertanyaan Jadi Kalau Malekat Ketujuh Memberitakan Beritanya Bumi Ini Hancur Terus Kiamat Tidak Ayo Mirta Terlambat Masuk Si Nanti Ulangi Lagi Di depan Jadi Nggak Usah Takut Iya Pengenapan Nuba Daniel Juga Yang Kan Memerintah Di Bumi Oke Terjemahan Lain Filipus Wayu 10 7 Tadi Ini Sudara Waduh Saya Lama Mencari Ini Kapan Dimana Eh Ternyata Ada Di Wayu 11 Tadi BS Tetapi Apabila Malekat Ketujuh Meniup Trompet Tuhan Akan Melaksanakan Rencana Rahasianya Seru Enggak Rencana Rahasianya Seperti Telak Beritakan Kepada Amba Amba Yaitu Para Nabi MLT Namun Pada Hari-hari Suara Malekat Yang Ketujuh Akan Segera Meniup Sang Kekalanya Maka Rahasian Tuhan Harus Digenapi Sebagaimana Dia telah Memberitakannya Kepada Para Hambanya Sendiri Yaitu Para Nabi Nah Sekarang Surah Bayangkan Kiranya Sudara Bisa Menangkap Ketika Saya Membacanya Dengan Ekspresi Seperti Itu Bahwa Semuanya Pada Menunggu Trompet Malekat Ketujuh Itu Apa Karena Itu Keputusan Rahasia Surga Yang Tersembunyi Ternyata Ada Di Wayu 11 15 Tadi Oke Kita Baca Lagi Ya Karena Banyak Baru Gabung Dengan Cara Baca Saya Seperti Ini Jadi Pada Penasaran Wayu 11 Oh Kenapa Filipus 11 15 Wayu 11 15 Ayo Kita Lihat Haleluya Terima Kasih Bapak Semangat Sekali Saya Lalu Malekat Yang ketujuh Menyiap Sengkakalanya Nah Ini dia Dan Terdengarlah Suara-suara Nyaring Di dalam Surga Pasti Nyaring Karena Ini Keputusan Rahasia Tuhan Yang Tersembunyi Berabad-abad Ribuan-ribuan Tahun Katanya Pemerintahan Atas dunia Dipegang oleh Tuhan kita Itu jelas Tuhan Yesus Kristus Dan Dia Diurapinya Itulah Kita Gerejanya Lalu Ia Bersama Dengan Gerejanya Akan Memerintah Sebagai Raja Sampai Selama-lamanya Masih Gak Senang Mendengar Kitab Wayu Membah Seakhir Zaman Wih Ini Luar Biasa Oke Sampai Cepat Sekarang Wayu 13 Jadi Sekarang Kalau kita Sudah Tahu Betapa Indahnya Kitab Wayu Betapa Menyenangkannya Akhir Zaman Karena Kedatangan Tuhan Yesus Itu Indah Sekarang Wayu 13 Ayo Cepat Wayu 13 Bisa 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 Satu Agak Panjang Dikit Ya Gak Bapak Bayangkan Untuk Merangkan Dini Saya Perlu Waktu 43 Menit Ini Nah Judulnya Saya Menakutkan Binatang Yang Keluar Dari Dalam Laut Ijinkan Saya Berkata Kalau Sudara Mendengar Kata Binatang Di Alkitab Ya Ingat Nomor Satu Itu Sifat Manusia Yang Seperti Binatang Ini Jadi Kalau Sudara Melihat Konsep Ini Gak Usah Kita Takut Karena Di Dalam Hidup Kita Ada Banyak Sifat Binatang Yang Najis Dan Kotor Lalu Aku Melihat Seekor Binatang Keluar Dari Dalam Laut Bertanduk Sepuluh Berkepala Tujuh Di Atas Tanduk Tanduknya Terdapat Sepuluh Makota Dan Pada Kepalanya Tertulis Nama Nama Hujat Maaf Kalau Ada Yang Gak Setuju Juga Gak Apa Sudara Gak Usah Bingung Melihat Wayu 13 S1 Sudah Terjadi Ingat Pembukaan Olympia De Paris Sepuluh Hari Yang Lalu Ini Jadi Binatangnya Itu Hal Kedua Kata Binatang Itu Bicara Negara Negara Di Dunia Maka Itu Hampir Semua Negara Di Dunia Simbolnya Binatang Apalagi Negara Negara Eropa Rata-rata Simbolnya Singa Simbolnya Ini Indonesia Simbolnya Garuda Hampir Semua Negara Di Dunia Simbolnya Binatang Terus Filipus Jangan Keluar Lagi Supaya Enggak Boleh Balik Masuk Panjang Ini Pembahasannya Boleh Enggak 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 Usah Dikeluarkan Lagi Filipus Supaya Cepat Apa Artinya Bertanduk Sepuluh Tanduk Itu Bicara Dua Hal Satu Kekuasaan Dua Kesombongan Angka Sepuluh Itu Angka Lengkap Atau Genap Berarti Di Akhir Zaman Ini Muncul Binatang Yang Kesombongannya Lengkap Sepuluh Kepalanya Tujuh Tujuh Angka Sempurna Pintar Genius Lihat Dan Di atas Tanduk-tanduknya Terdapat Sepuluh Makota Ini kan Pemerintah Ini kan Otoritas Dan Pada Kepalanya Tertulis Nama Nama Hujat Terjadi Di Ilm Di Paris Tuhan Dina Tapi Kita Enggak Usah Bela Tuhan Enggak Perlu Kita Bela Saya Tanya Sudara Percaya Enggak Ini pun Ada Di Dalam Gereja Tuhan Maaf Jangan Tersinggung Berapa Banyak Amba Amba Tuhan Arogan Angkuh Punya Jabatan Yang Luar Biasa Dari Manuk Wari Ada Komen Selalu Ada Hikmat Baru Yang Disingkapkan Setiap Kali Lihat Live Kotanya Papi Nah Itu Karena Ruh Kudus Sudara Enggak Usah Jauh Jauh Lihat Binatang Dimana Di Dalam Gereja Ini Ada Apa Buktinya Pertengkaran Yang Enggak Habis Habis Nah Yang Menyedikan Itu Surabaya Itu Terpilih Sejak Dulu Saya Enggak Tau Kenapa Kota Yang Melahirkan Begitu Banyak Amba Tuhan Banyak Kegerakan Surabaya Tapi Di Surabaya Juga Sudara Terjadi Hal Yang Menyedikan Ada Dua Gereja Besar Yang Kasusnya Sama Dan Kenapa Enggak Mau Belajar Dua Gereja Besar Di Surabaya Ini Kasusnya Sama Mertua Dan Menantu Perang Menyedikan Karena Apa Masing-masing Punya Sepuluh Tando Punya Sepuluh Makota Sayangkan Dalam Gereja Gak Gak Usah Tanya Yang Mana Gak Penting Ayat Dua Binatang Yang Kulihat Itu Serupa Dengan Macan Tutul Serupa Jadi Bukan Kakinya Seperti Kaki Beruang Mulutnya Seperti Mulut Singa Setau Dulu Kalau Sudah Membaca Kalimat Kalimat Seperti Kitab Wahyu Gak Usah Diteliti Macan Tutul Itu Apa Beruang Itu Apa Singa Itu Apa Begini Aja Supaya Cepat Ini Binatang Munafik Disebut Macan Tutul Kok Seperti Beruang Disebut Beruang Kok Seperti Singa Disebut Singa Kok Seperti Macan Tutul Maaf Lihat Gereja Tuhan Akhir Akhir Ini Disebut Gereja Memang Betul Gereja Masih Ada Kotba Ada Doa Ada Pujian Tapi Kok Dilihat Di Dalam Lagi Kok Ada Bisnis Di Situ Ada Orang Jual Beli Kenapa Di Dalam Ada Kemunafikan Ada Peperangan Rebutan Kedudukan Masalah Uang Masalah Aset Kacau Ini Model Kemunafikan Gereja Kiranya Tidak Ada Seorang Pun Di Antara Kita Yang Ikut Belajar Sekarang Jadi Munafik Juga Jangan Tiba-tiba Muncul Dan Naga Itu Loh Dari Mana Ini Naga Ini Dari Mana Ya Pokoknya Adalah Gitu Ini Dedongkotnya Roh Roh Di Udara Dan Naga Itu Memberikan Kepadanya Kekuatannya Dan Takhtanya Dan Kekuasanya Yang Besar Suara Bayangkan Kalau Binatang Binatang Di Ayat Satu Lalu Binatang Binatang Di Ayat Dua Ternyata Itu Adalah Gereja Tuhan Yang Di Dalamnya Penuh Kumunafikan Di Dalamnya Penuh Pertengkaran Keributan Ya Ada yang komen Dari Illinois Amerika Gereja Sekarang Kebanyakan Sudah Seperti Perusahaan Keluarga Betul Saudara Maaf Saya Tidak Mau Macem-macem Tapi Ini Sedih Lihat Akhir-akhir Ini Hamba-hamba Tuhan Hebat Mengorbitkan Anak-anak Kandungnya Untuk Ikut Jadi Pengkotbah Gak Salah Kalau Itu Panggilan Tapi Dari Berapa Yang Tau Maaf Jangan Salahkan Saya Kalau Saya Ngomong Ini Tapi Itu Fakta Ternyata Sebagian Besar Hamba Tuhan Senior Yang Hebat Mengorbitkan Anak-anaknya Untuk Jadi Pengkotbah Joga Maaf Itu Ternyata Masalah Warisan Dan Aset Kekayaan Gereja Supaya Tidak Jatuh Ke Orang Lain Filippos Jangan Keluar Dulu Lama Nanti Oke Nah Ini Buang Waktu Filippos Kalau Harus Begini Lagi Ini Berapa Kali Bapak Tanya Kenapa Saya Harus Keluar Maaf Enggak 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 Karena Belum Ada Penjelasan Biarin Aja Tetap Begini Aduh Menyidikan Sekali Gereja Gereja Betul Gereja Gerejaman Ada Beberapa Fokus Bisnis Oke 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 Nah Kepada Gereja Gereja Yang Bisa Dimanipulasi Maka Naga Itu Memberikan Kekuatannya Berhentikan Empat Tiga Hal Ini Hati Hati Naga Itu Memberikan Kepada Gereja Gereja Munafik Itu Kekuatannya Takhtanya Dua Dan ketiga Kekuasaannya Yang besar Walaupun Di dalam Gereja Itu Penuh Keributan Ternyata Mereka Punya Kekuatan Dan Mereka Punya Takhtal Dan Mereka Punya Kekuasaan Eh Tiga Maka Tampaklah Kepadaku Satu Dari Kepala Kepalanya Seperti Kena Luka Yang Membahayakan Hidupnya Nah Sudara Untuk Mengerti Ayat Ini Gampang Lari Ke Kejadian Tiga Ketika Ular Itu Dikutuk Masih Ingat Lalu Ada Firman Tumit Perempuan Keturunan Perempuan Itu Meremukkan Kepalanya Hebat Hebatnya Sambungannya Kejadian Tiga Kewayat Tiga Maka Tampaklah Kepadaku Satu Dari Kepala Kepalanya Seperti Kena Luka Yang Membahayakan Hidup Memang Gereja Yang Benar Itu Bisa Menghancurkan Kepala Naga Itu Tapi Si Naga Itu Ngeri Sekali Tetapi Luka Yang Membahayakan Hidupnya Dari Salah Satu Dari Sepuluh Kepala Itu Sembuh Maka Seluruh Dunia Heran Lalu Mengikut Binatang Itu Bicara Bayangkan Sudah Luka Parah Sudah Diremukkan Ternyata Bisa Sembuh Dan Ketika Dunia Melihat Itu Mereka Terkagum Kagum Lalu Ikut Faktanya Sekarang Ini Tuhan Tolong Kami Seperti Kami Penyikmat Dan Mereka Menyembah Naga Itu Karena Naga Itu Memberikan Kekuasaan Kepada Binatang Itu Kepada Gereja Kepada Kita Dan Mereka Ini yang Buat Saya Makin Yakin Ada Kata Menyembah Binatang Itu Sambil Berkata Siapakah Yang Sama Seperti Binatang Ini Dan Siapakah Yang Dapat Berperang Melawan Dia Mudah Mudah Perkataan Perkataan Saya Tidak Ditafsirkan Salah Lihat Akhir Akhir Ini Di Dalam Gereja Gereja Tertentu Tuhan Yesus Kalah Dengan Nama Satu Orang Yang Paling Duminan Dan Paling Hebat Di Gereja Itu Salah Satu Tanda Untuk Melihat Kekuatan Binatang Itu Karena Kata Menyembah Ini Yang Saya Mengeluarkan Bukankah Kita Di Gereja Juga Menyembah Tuhan Maka Itu Di Ayat Empat Ada Dua Kali Kata Menyembah Satu Mereka Menyembah Naga Itu Lalu Yang Kedua Mereka Menyembah Binatang Itu Saudara Bagi Yang Ragu-ragu Masa Seperti Itu Pak Daniel Oke Ijinkan Saya Pertanya Siapa Yang Percaya Kira-kira 15 Tahun Belakangan Ini Begitu Kita Bicara Tentang Gereja Apalagi Yang Pake Kata Mega Church Itu Mengerikan Tolong Saudara Saudara Yang Ada Di Sebuah Gereja Yang Gembala Saudara Suka Berkata Mega Church Mega Menggeturnya Ngeri Saudara Cepat Keluar Dari Gereja Seperti Itu Karena Ditinggikan Bukan Tuhan Yesus Nggak Ada Ayat Satupun Di Alkitab Yang Berkata Mega Church Dan Begitu Mega Church Maaf Lihat 15 Tahun Belakangan Kalau Saudara Mau Mengerti Berusaha Mengerti Yang Disembah Oleh Gereja Gereja Itu Adalah Uang Uang Materi Sukses Berhasil Kekayaan Itu Yang Disembah Itulah Mamon Jadi Seorang Nggak usah Lihat Jauh Jauh Sapa Naga Itu Binatang Itu Dan Langsung Bicara Duit Uang Hampir Tidak Ada Gereja Gereja Besar Yang Bicara Yesus Dan Firmanya Lebih Banyak Maaf Hampir Tiap Kali Kebaktian Selalu Ada Pengumuman Perlu Uang Perlu Uang Perlu Uang Uang Lagi Mengerikan Iya Gereja Laudegia Aktif Kaya Nah Jadi Mulai hari ini Jelas ya Kalau Baca Kitab Wayu Ini Bicara Gereja Maka Itu Fasal Dua Dan Fasal Tiga Kitab Wayu Didahului Dengan Surat Kepada Tujuh Gereja Kenapa Nah Dari sini Suara akan Tertolong Jadi Kalau Bicara Kitab Wayu Suara Lihat Ini Untuk Gereja Bukan Untuk Antikris Jangan Mengagung-anggungkan Si Antikris Naga Itu Ular Tua Itu Binatang Itu The beast The beast Gereja Enggak Usah Enggak Usah Takut Itu Barang Kecil Karena Yesus Sudah Mengalahkan Mereka Semua Waktu Dia Bangit Tadi Lihat Kata Dan Siapa Yang Dapat Berperang Melawan Dia Ngeri Sudara Gereja Gereja Besar Itu Ngeri Mereka Bisa Manipulasi Apa Saja Dengan Firman Maaf Ayat Lima Dan Kepada Binatang Itu Aduh Tuhan Diberikan Mulut Yang Penuh Kesombongan Dan Hujat Sudara Saya harus Sampaikan Ini Sebab Suara Tau Gereja Gereja Sin Yang Ada Kuasa Naga Dan Binatang Itu Ciri Cirinya Kelihatan Maaf Saya harus Ngomong Terus Terang Hai Orang Orang Muda Kalian Diusahakan Kalimat Pertama Gitu Kalian Usahakan Kalau Cari Jodoh Yang Segereja Dengan Kita Loh Itu Ngeri Sekali Ya Segereja Dengan Kita Karena Saya Baca Tulisannya Itu Dan Saya Pernah Dengar Kotba Di Youtube Dari Mereka Karena Kalau Tidak Segereja Dengan Kita Tidak Sevisi Dengan Kita Kalau Seorang Menikah Dengan Orang Kristen Dari Gereja Lain Yang Tidak Satu Aliran Dengan Kita Kita Nanti Tidak Sevisi Suamimu Atau Istrimu Loh Lihat Mulutnya Sombong Dalam Arti Pengajaran Di Gereja Kita Yang Paling Benar Ampuni Tuhan Dan Kepada Binatang Itu Diberikan Mulut Yang Penuh Kesombongan Dan Hujat Jadi Kalau Gereja Itu Berkata Harus Dengarkan Kami Itu Kan Hujat Tidak Diajarkan Dengarkan Tuhan Yesus Dan Mereka Punya Kata-kata Yang Ya Kan Tuhan Tidak Ada Disini Ya Wakilnya Tuhan Kan Saya Ini Gembala Seniornya Ini Pendiri Gereja Ini Oke Kepadanya Diberikan Juga Kuasa Untuk Melakukannya 42 Bulan Lamanya Maaf Untuk Waktu Ini 70 Minggu 42 Bulan 3 Setengah Tahun Maafkan Saya Tidak Bisa Bahas Ya Saya Harus Pisahkan Itu Maaf Jadi Saya Lewati Angka Minggu Tahun Bulan Etnam Lalu Ia Membuka Mulutnya Untuk Menghujat Tuhan Menghujat Namanya Merusak Menghancurkan Namanya Dan Kemar Kediamannya Maksudnya Apa Gereja Gereja Model Begini Mereka Paling Mereka Berkata Suara-suara Gereja 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 Paling Benar Maka Hati-hati Dengan Pengajaran Gereja Lain Hati-hati Menghujat Surga Dikalahkan Oleh Kemah Kediaman Buatan Mereka Sendiri Saya Ulangi Lalu Yang membuka Mulut Untuk Menghujat Tuhan Menghujat Namanya Menghujat Kemah Kediamannya Dan Menghujat Semua Mereka Yang Diam Di Surga Semuanya Salah Mereka yang benar. Eh tujuh. Dan ia diperkenankan untuk berperang. Melawan orang-orang kudus. Dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku, umat, dan bahasa, dan bangsa. Jadi bukan kuasa roh kudus. Bukan kuasa roh kudus. Dan gereja-gereja seperti ini seorang, membabi buta, merajalela, buka cabang di mana-mana. Dan menempatkan gembala-gembala yang sejati doktrin dengan pola pikir mereka. Dan selalu berkata, tidak boleh terima pengajaran dari hamba Tuhan yang lain. Harus dari kita saja. Maaf. Lalu yang lain itu siapa? Tuhan ampuni kami. Memberikan kuasa. Untuk setiap suku, umat, bahasa, dan bangsa. Harusnya nama Yesus di atas segala-galanya. Lihat ayat 8. Ada kata menyembah lagi. Maka itu hati-hati. Ya, ini ada yang komen dari Jakarta. Di gerejaku yang sebelumnya. Kalau jemaatnya ketahuan ikut kebaktian gereja lain, dibilang pengkhianat. Nah, apa enggak ngeri ini, saudara? Pengkhianat. Apa cuma gerejamu yang paling benar? Maaf. Menyedihkan sekali. Ada yang komen lagi. Ayat-ayat Alkitab dipakai untuk cari uang, persembahan. Betul. Aduh. Terus ada yang komen lagi. Bahkan kalau ada yang sudah masuk, lalu keluar, dikejar, untuk ikut lagi. Meri, saudara. Ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi, ini lho, akan menyembahnya. Jadi lagi sekali, semua kata menyembah, yang harusnya dipakai untuk Tuhan, akhirnya dialihkan kepada pribadi-pribadi tertentu di gereja mereka. Dan menyembah pengajaran mereka. Karena yang lain dianggap salah. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan, di dalam kehidupan, dari anak domba yang telah disembeli. Jadi mereka tetap ke gereja, beribadah, ada pujian, ada baca Alkitab, ada kotba, ada doa. Tapi ternyata diarahkan ke pribadi, yang bukan Tuhan Yesus. Maka itu S9, Tuhan dengan sabar sekali. Ya, berkata. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saya lama coba mengerti ayat ini. Ternyata, Tuhan kita lembut sekali. Dia enggak mau ngajak ribut, tapi dia ngomongnya halus. Kalau kalian punya telinga, dengar ya yang aku ngomong. Maksudnya, hati-hati dengan pengkotba-pengkotba yang menarik diri kalian ke arah mereka, bukan ke arah Yesus. Itu maksud S9. Barang siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Yang enggak punya telinga, ya enggak bisa dengar. Yang enggak punya telinga benar, hanya mendengar suara si orang satu itu. Wih, mengeri sekali. S10, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ya akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ya harus dibunuh. Naikkan lagi, Filipus. Dengan dibunuh dengan pedang. Hati-hati. Ini bukan Tuhan yang menentukan. Awas. Yang menentukan untuk ditawan, untuk dipedang dan semua itu bukan Tuhan. Setan itu. Jadi salah. Bukan Tuhan yang menentukan. Makanya itu kalimat ini, ayat ini dikunci dengan sebuah keputusan. Kalimat terakhir, ayat 10. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Sebenarnya perhatikan. Nah ini Tuhan Yesus yang ngomong. Yang penting di sini. Robi, Bapak senang kamu gabung. Coba lihat berapa terjemahan lain. Filipus, ayat 9. Oh, ayat 13 ini ya. Bapak tolong kami. Maaf ya, tadi ada berapa pertanyaan. Ini gak bisa dibutuh karena panjang. Nanti coba ya. Ayat 10. Itulah ketekunan dan iman orang-orang kudus. Oke, terus naik lagi. PIS. Terus naik terus. Ya. Itulah sebabnya. Umat Tuhan harus tabah dan setia. TSI. Setiap orang yang ditentukan Tuhan untuk dipenjara. Nah, ini bukan kontradiksi ya. Suara jangan bingung. Enggak ya. Ditentukan oleh Tuhan gak apa-apa. Kalau kita memang percaya tentukannya. Saya percaya juga. Tapi dalam konteks-konteks kitab bayu ini. Setan itu turut bekerja. Itu masalahnya. Dalam hal ini. Ke bagian terakhir. Tuhan mengendaki. Agar kita umatnya tetap bertahan dan setia kepada Kristus dalam penganiayaan. Bukan setia dan bertahan. Kata pemimpin A, kata pemimpin B. Tapi setia dan bertahan kepada Kristus. Jangan salah. Tuhan tolong kami. Supaya dalam kondisi seperti ini. Kalau terjadi aniaya untuk kami. Kami siap. Mampukan kami Tuhan. Kalau itu ketentuan-ketentuan yang ada. Oh ya. Ada tambahan. Hati-hati. Sudah diingatkan di 2 Korintus 11. Ad 14. Makasih Harry. Dimana si kunyuk bisa menyamar. Sebagai malekat terang. Betul. Hati-hati. Jadi dalam penganiayaan dan penderitaan. Dengarkan kalimat ini. Dalam penganiayaan dan penderitaan sekalipun. Saudara tidak boleh takut. Sebab akhirnya pun kemuliaan kita rasakan. Berikut ke 2. Bagi 13. Sekarang berikut ke 2. Ya. Oke. Berikut ke 2. Saya ingat berapa tadi? Filipus 11 ya. Ya. Ayat 11. Wayu 13. Judulnya. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Lagi sekali saya mau katakan. Binatang apapun yang tertulis di kitab wayu. Saudara. Tubuh kita akan dibuat dari tanah. Masih ingat berapa kali kita belajar dalam Injil Matius, Injil Markus. Setiap kali kita membaca Tuhan Yesus memberi perempamaan tentang orang menabur. Nabur di tanah. Ya. Markus 4. Ada petani yang nabur. Dia tinggal tidur. Lalu ada malam. Ada pagi. Benih itu tumbuh. Nah, saya harap saudara mengerti. Ternyata. Kata bumi. Itu sebetulnya tubuh kita. Karena kita dibuat dari tanah. Dan di dalam bumi ini ditanami benih. Jadi saudara untuk mempelajari ini. Nggak usah ragu-ragu. Ternyata kalau kita tidak bertobat sungguh-sungguh. Binatang-binatang jahat itu bisa muncul di hidup kita. Ini lihat. Terakhir-terakhir ini. Pembunuhan-pembunuhan yang mengerikan. Dimutilasi dan segala macam. Ada yang dicor. Ada yang aduh saudara. Itu bukankah binatang itu keluar dari hidup manusia. Dari dalam bumi ini. Dan aku melihat seekor binatang lain. Lain lagi ini. Tapi binatangnya apa? Keluar dari dalam bumi. Dan bertanduk dua. Sama seperti anak domba. Sama seperti anak domba. Kepalsuan antikris. Dan ia berbicara. Seperti seekor naga. Nah kembali. Kemunafikan. Kan bingung. Tadi ada macan tutul. Kakinya seperti beruang. Mulutnya seperti singa. Nah itu kemunafikan. Hidupnya gak jelas. Siapa dia? Nah ini lagi. Binatang itu keluar dari bumi. Bertanduk dua. Seperti anak domba. Tapi bicaranya. Seperti sing. Naga. Seperti seekor naga. Gak bisa. Betul. Ada yang tanya. Jadi. Ternyata semua binatang yang di dalam kita bayu adalah sifat manusia ini. Betul. Itulah kita. Ya. Jadi harus hati-hati. Maka itu jangan sibuk ursi binatang ini. Binatang ini. Ternyata binatang-binatangnya ada di dalam kita. Kalau kita belum diperbarui dan bertopat. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya kembali kata menyembah binatang yang pertama. Itu tadi di perikop sebelumnya ya. Maaf saya gak bisa kembali lagi. Nanti suara dengar rekamannya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah ibadah berbakti, kebaktian. Binatang yang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Waduh merih sekali ini saudara. Ya. Etika belas. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dasyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya. Untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi. Supaya mereka mendirikan patung. Untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang. Namun yang tetap hidup itu. Nah saya ringkas tiga ayat ini. Sebentar. Sebelas. Eh dua belas. Tiga belas. Empat belas. Satu satu. Saudara. Inilah ciri-ciri gereja akhir jaman. Ternyata. Kalau gereja itu maju. Yang hadir begitu banyak. Maaf. Maaf. Ternyata tidak harus kuasa roh kudus. Yang mendatangkan orang-orang itu. Saya mau tunjukkan fakta ini. Gereja yang anggotanya orang-orang berduit dan orang-orang kaya. Tanpa kuasa roh kudus. Dan tanpa kuasa injil yang benar. Bisa mendatangkan orang banyak. Loh kenapa? Sekarang. Kalau gereja itu. Anggotanya orang-orang kaya. Kan uangnya banyak. Maka gereja yang uangnya banyak. Itu bisa menyediakan fasilitas. AC yang sejuk. Kursi duduk yang enak dan empuk. Yang apa yang enak. Menyediakan pemain-pemain musik yang wuih terkenal. Menyediakan sound system yang indah dan enak didengar. Menyiapkan alat sound system speaker microphone yang lembut indah sekali. Lalu lightingnya. Aduh. Iya. Esther bagaimana suamimu di Jogja? Bucikan ini seorang ambat Tuhan. Dari Wamena. Suaminya sedang cukup parah di rumah sakit Jogja. Tapi Mas ikut belajar. Ya Tuhan. Kuduskan hidup ini. Tubuh jiwa dan roh ini. Karena ternyata binatang itu adalah sifat manusia. Kita yang jahat. Betul. Saya teruskan ya saudara ini penting sekali. Jadi kalau gereja itu uangnya banyak. Bisa membeli semua fasilitas. LED lampu yang bagus. Suasana yang nyaman. Dekorasi. Ya enggak. Apa ya istilahnya itu? Apa? Interior desain yang manis. Kursi yang empuk. Dan yang enak. Semuanya pemain musiknya jagoan. Skillful. Maaf loh saudara. Saudara percaya enggak? Gereja seperti itu. Tanpa roh kudus. Tanpa pergumulan. Tanpa apa. Karena uangnya banyak. Shalom juga dari siap ramon. Gereja seperti itu. Pasti bisa mendatangkan orang banyak. Karena nyaman. Enak. Maaf. Nah itu yang ada di ayat 12, 13, 14. Ternyata ada kekuatan lain. Di dalam gereja itu sekalipun masih ada nama Tuhan Yesus. Ada Alkitab. Ada doa. Doa ini. Doa itu. Saya harap enggak ada yang tersinggung. Untuk melihat gereja akhir jaman ini. Ayo. Kita periksa. Ayat 15. Setelah semua itu terjadi. Dan kepadanya. Diberikan kuasa. Untuk memberikan nyawa. Kepada patung binatang itu. Wuih lebih hebat lagi. Sehingga patung binatang itu berbicara juga. Dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyebab patung binatang itu dibunuh. Dibunuh. Itu tadi. Kalau bergabung di gereja. Yang kuasa binatang akhir jaman itu ada. Maka orang itu pindah. Eh bukan pindah. Enggak ingin ke gereja lain. Dan dengar khotbah dari gereja lain. Dianggap pengkhianat saudara. Ngeri sekali. Enggak bisa terima keberadaan saudaranya dari gereja yang lain. Aduh. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Ini bentuknya. Dipunuh kalau tidak. Diancam. Pernah terdengar kisah. Satu hari. Ada satu keluarga. Yang bergabung di gereja A. Di kota lain. Lalu mereka harus pindah kerja. Di kota B. Nah di kota B ini. Ada gereja. Mereka yang dari kota A. Tapi letaknya itu jauh dari tempat tinggal mereka. Apalagi mereka punya anak. Dua. Jadi mereka tidak bisa gabung. Ke gereja yang sama. Di kota A. Karena letaknya jauh. Dan mereka gabung di gereja yang terdekat. Dengan rumah mereka. Apalagi di gereja yang baru ini. Ada fasilitas. Untuk layanan anak-anak. Yang cocok buat anak mereka. Sudara ini kisah nyata. Ini bukan dongeng. Bukan ilustrasi. Ketika ketua. Atau gembala senior. Gereja mereka yang di kota A. Tadi tahu. Bahwa anggotanya. Di kota B. Tidak mau kembali segereja. Dengan di kota A. Mereka dikutuki. Wih ngeri sekali. Saudara. Sampai segitunya. Yang tidak mau menyembah. Bina patung binatang itu. Akan dibunuh. Jadi maka itu jangan selalu katakan anti-Kris. Ternyata dalam gereja pun terjadi hal seperti itu. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar. Kayak atau miskin. Merdeka atau hamba. Diberi tanda pada tangan kanannya. Atau pada dahinya. Jadi jelas. Bukan tanda milik Kristus. Tapi tanda. Kelompok mereka sendiri. Waduh. Ngeri sekali. Oh ini ada. Pak Wakum. Pak Wakum ini orang dani ya. Maaf. Iya. Tidak ada itu kuliah teologi online. Tapi bisa dengar. Ya. Di sosial media. Betulnya. Jadi di tangan kanan mereka. Dan di dahi mereka. Ada tanda. Sebagai trademark. Sebagai tanda. Aduh. Ngeri sekali. Jadi harus milik mereka. Nggak boleh jadi milik Tuhan Yesus. Nah saya harap. Dengan cara berpikir seperti ini. Sudah mengerti kitab wahyu ini. Ternyata tentang gereja Tuhan Yesus sendiri. Maka itu ada tujuh surat. Kepada tujuh gereja. Di fasal dua. Dan fasal tiga. Kitab wahyu itu. Menyidikan sekali. Tuhan ampuni kami. Master kita tetap percaya ya. Ada mujijat untuk suamimu. Harinya ini yang di Jogja. Nah sekarang. Kata tangan kanan. Dan dahi. Jangan sibuk dengan tanda 66. Kasih stempel. Iya. Kira-kira 30 tahun yang lalu. Ketika pertama kali ada istilah barkot. Yang muncul dari Amerika. Indonesia belum masuk. Wih. Kota-kota di gereja. Awas tanda anti-kris. Tidak boleh pakai belanja. Yang ada barkotnya itu. Yang garis-garis itu. Sekarang. Nggak bisa enggak. Kalau nggak pakai barkot. Nggak bisa belanja. Dan itu jangan diartikan. Itu anti-kris. Enggak. Kenapa tangan kanan. Kenapa dahi. Ilustrasi saja. Tangan ini melambangkan pekerjaan. Dahi melambangkan pola pikir. Nah jadi. Apa saja yang dikatakan. Di kitab bayu. Tentang tangan kanan diberi cap. Dan dahi diberi stempel. Itu bicara. Semua pekerjaan tangan kita. Ada stempelnya surga. Tuhan. Bapak Yahweh. Atau stempelnya si noda kita. Dahi melambangkan pola pikir. Apa yang ada di pola pikir ini. Itu menentukan siapa. Sudara akhir-akhir ini. Nggak sedikit gereja-gereja yang aneh. Apalagi dari Korea Selatan. Hati-hati. Nggak tahu kenapa dari Korea Selatan ini. Kok aneh-aneh keluar. Pengajaran gereja yang aneh-aneh. Terus ada lagi gereja. Saya nggak sebut namanya. Pokoknya yang gabung di gereja itu. Dilarang keras. Untuk ikut yang lain. Nah ada beberapa anak saya. Ketika ketemu kelompok itu. Kaget saya. Mereka dilarang oleh pemimpinnya. Untuk mengakui saya sebagai papanya. Harus mereka. Yang dipanggil papi mami. Kudus saya kaget juga. Saya memang sedih. Bukan masalah saya kehilangan anak. Tidak. Tapi kok ada gereja seperti itu. Di akhir jaman. Ya usah tertulis. Jadi mereka punya tanda di tangan kanan. Dan tanda di pikiran mereka. Yang selain Tuhan Yesus. Aduh ngerisakan. Ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual. Selain daripada mereka. Yang memakai tanda itu. Yaitu nama binatang itu. Atau bilangan namanya. Ayat 18. Yang penting disini ialah hikmat. Nah kembali ada kata yang penting. Di ayat terakhir. Di pereko kedua. Ternyata juga sama. Di pereko pertama. Ayat terakhir tadi. Ada kata. Yang penting disini. Ini yang luar biasa. Yang penting disini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana. Baiklah yang menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Saudara. Kita enggak usah bahas. Ya. Ijinkan saya kembali. Ayat 17 lagi sedikit. Nah di dalam kelompok-kelompok gereja yang eksklusif. Gereja yang merasa dirinya paling benar. Yang lain salah. Itu ternyata di dalam kelompok mereka. Internal mereka. Itu ada peraturan. Kalau belanja. Apa saja. Usahakan. Milik atau toko. Yang dimiliki oleh saudara-saudara kita. Di dalam gereja kita ini. Pasti saudara-saudara yang saya maksud. Sampai segitunya. Supaya uangnya enggak lari kemana-mana. Tapi berputar ke dalam. Sampai terjadi. Nah kalau kita ngerti ini. Kasian ya anti-Kris ya. Yang enggak tahu apa-apa. Kita disalah ngertikan. Padahal itu dalam gereja Tuhan. Nah. Kenapa angka manusia itu 6? Karena manusia dilahirkan di masa ke-6 penciptaan. Ya tahu. Masa ke-6 manusia jadi. Masa ke-7 Tuhan istirahat. Jadi 6, 6, 6. Itulah tiga kali manusia. Roh, jiwa, dan tubuh. Jadi maafkan saya. Saya tidak pernah pusing. Tidak pernah terpengaruh. Tidak pernah tertarik membahas. Huruf 6, 6, 6. Terus menempel di tangan. Menempel di dahi. Ada jip yang dimasukkan. Lebih kecil dari beras. Udah lah. Waktu vaksin. Waktu COVID. Udah, itu 6, 6, 6. Saya enggak pernah membahas itu. Enggak penting. Karena tanda satu-satunya dari kita. Dari Tuhan untuk kita. Adalah kasih. Ingat Yohan 13, Atik 4, 35. Perintah baru kuberikan kepadamu. Bukan perintah yang lama. Yaitu kasih. Maka kalau saudara-saudara saya menggunakan tanda kasih. Maka seluruh dunia tahu. Bagaimana kita itu murid-muridnya. Nah, jadi diakhiri dengan kasih. Kasih itu kudus. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak menendam. Dan seterusnya. Jadi, mempelajari kitab bayu dengan konsep yang baru. Bahwa itu menyenangkan. Karena pemilu akhir jaman. Untuk memilih pemimpin dunia. Dan cuma ada dua bandidat. Tuhan Yesus dan si setan. Tuhan Yesus menolong kita semua. Saya tahu. Ada beberapa saudara masih bingung, panik. Enggak apa-apa. Enggak usah panik. Enggak usah bingung. Yang penting di sini. Jangan lupa ya. Coba ayat yang ke berapa tadi? Sepuluh Filipus. Yang penting di sini. Ya, ini penting tuh saudara. Hikmat. Oke. Oke, ada komen ini. Sungguh sangat bersyukur. Orang kudus memimpin. Membedah. Membongkar kitab bayu dengan hikmatnya. Bukan hikmat manusia. Sungguh ini pekerjaan roh kudus yang tulus. Penuh. Supaya kami bisa ngerti. Amen. Betul. Roh kudus luar biasa. Nah, ini ya. Wayu 13.10. Supaya bingung-bingung yang panik. Stop. Yang penting di sini. Ialah ketabahan. Iman. Orang-orang kudus. Yaudah kita tetap tabah. Coba pakai terjemahan yang lain, Filipus. Yang penting di sini. Ya. Apa tadi? Sama-sama. Terima kasih. Ya, IET. Bagian terakhir aja. Yuk, naik lagi. Itulah. Mana? Itulah sebabnya. Umat Tuhan harus tabah. Dan setia. TSI-nya. Dalam hal ini Tuhan mengendaki. Agar kita umatnya tetap bertahan dan setia kepada Kristus dalam penganiayaan. Ini aja yang penting. Ini aja yang penting. Ya. Saya ulangi lagi. Bagi saudara yang masih belum ngeh. Belum dapat betul. Sampai masih ada rasa panik. Bingung gak apa-apa. Tuhan gak marah. Kita perlu waktu untuk mencerna. Ya. Yang penting di sini. Tetaplah tabah. Tetaplah setia. Tetaplah beriman. Kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetaplah beriman.